Terima kasih Anda masih bersama kami dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja bagi 2.000 pekerja perkebunan sawit dan jaminan ketenaga kerjaan tersebut diberikan selama 1 tahun dari dana bagi hasil sawit. Dana bagi hasil sawit yang diberikan kepada 2.000 pekerja perkebunan sawit itu dialokasikan untuk kepesertaan BPJJS ketenaga kerjaan di tahun 2024. Pekerja sawit yang mendapatkan program itu merupakan petani sawit mandiri bukan karyawan perusahaan sawit. Asisten 2 setelah Sintang Subendi mengatakan biaya yang ditanggung melalui dana bagi hasil sawit itu dimulai Januari hingga Desember 2024. Para pekerja sawit yang menerima program ini tersebar dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang. Ada kriterianya untuk bisa menjadi, yang jelas ini adalah pesatanya pekerjaan non-formal. Non-formal di bidang sawit, di bidang sawit, para pekerjaan sawit mandiri yang non-formal. Kalau yang formalkan itu kan jelas dilindungi oleh perusahaan, wajib oleh perusahaan. Ini yang bukan penerima upah, tapi dia bekerja di lingkungan persawitan. Supaya memang mendorong peningkatan kefret kepesertaan BPJS yang ada di Provinsi Kalbar. Nah, kita sudah dapat informasi juga, mungkin akan menyusul kabupaten-kabupaten lain yang di Kalbar, yang akan segera mendaftarkan pekerja rentannya melalui alokasi dana bagi hasil sawit yang diberikan oleh pemerintah. Tentu ini satu gerakan yang luar biasa ya, apalagi kita tahu kemanfaatannya. Tadi kita saksikan juga ya, penyerahan kemanfaat santunan, kekerjaan politis. Nah, kita berharap memang dengan alokasi dana ini bisa mempercepat. Kepala Kantor Wilayah Kalimantan BPJS Genaga Kerjaan, Ervan Mukurnewan mengatakan, Kabupaten Sintang merupakan kabupaten kedua di tingkat nasional yang melalurkan DBH sawit untuk perlindungan pekerja rentan. Kegiatan itu harusnya bisa ditiru oleh kabupaten kota lainnya di Kalbar agar mendorong peningkatan BPJS Genaga Kerjaan di Kalbar. Terima kasih telah menonton!